Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wasam perkembunan dan pertanian baik sahabat dan sahabat planter, kali ini kita akan menjawab pertanyaan ini apa yang terjadi, apakah bisa seumpama kita melakukan pemupukan urea dicampur dengan poska, ataupun istilahnya kalau poska adalah unsur daripada kalium sebelum kita lakukan pemupukan, sahabat dan sahabat planter tidak ada salahnya, sahabat dan sahabat planter supaya bisa ikuti informasi-informasi tentang dunia pesaitan, dunia perkawinan suka channel ini dan tekan tombol loncengnya baik sahabat dan sahabat planter, kali ini kita akan membahas pertanyaan tadi jadi ketika kita melakukan pemupukan sahabat dan sahabat planter, baik itu tanaman tahunan terutama, tanaman sawit, tanaman mangga, tanaman buah-buahan ketika biasanya kita seringkali melakukan pemupukan-pemupukan yang mana melakukan pencampuran penyeporunya bolehkah seperti itu? pada dasar sahabat dan sahabat planter, ketika kita melakukan pemupukan kemudian kita lakukan penyampurannya pada dasarnya boleh, tetapi ada beberapa pupuk yang tidak diperpulihkan dalam hal penyampurannya salah satunya pertanyaan tadi apakah boleh pencabaran antara orea dengan KCL sahabat dan planter, ataupun dengan kalium kita tahu sahabat dan sahabat planter di dalam kandungan ataupun bahan alami bahan yang terbuatkan daripada pupuk orea itu adalah sejenis dia sama-sama istilahnya cepat menguap, cepat meresap ke dalam unsur hara ataupun ke dalam tanah sama dengan pupuk ponska, ataupun pupuk kalium pupuk kalium seperti halnya pupuk KCL kemudian pupuk istilahnya ZK nah, itu adalah sama-sama dengan terbentuk dari butir-butir yang kecil yang sama halnya, hampir sama buatannya dengan orea sahabat dan sahabat ketika kita melakukan pencampuran terhadap orea dengan KCL yang terjadi adalah ketika dalam kita melakukan pencampuran baik itu seumpama kita melakukan dengan mesin ataupun kita melakukan dengan manual nah, yang terjadi adalah pada saat kita melakukan pemupukan itu akan terjadi adalah sejenis penggumpalan ataupun ketika kita melakukan pemupukannya di dalam istilahnya piringan tadi, piringan itu ketika kita melakukan pencampurannya itu terotomatis dia akan menggumpal dengan sendirinya unsur hara-unsur hara yang dari buatan tadi ketika kita berada ada istilahnya embun ataupun air hujan yang sejenisnya yang bisa melakukan penyerapan secara serentak itu akan mengakibatkan bahwasannya kedua unsur tadi akan menyatu dalam satu dan itu akan terjadi penggumpalan nah, seperti itu bagaimana dengan reaksi tanamannya sahabat dan sepulenter? ketika tanaman ketika pupuk terjadi penggumpalan sahabat dan sepulenter otomatis dalam hal penyerapan unsur hara itu akan terganggu sahabat dan sepulenter dalam penggumpalan tadi ini akan mengakibatkan istilahnya terjadi menjadi butir-butiran nah, butiran-butiran itu akan susah diserap oleh tanaman nah, itu kenapa kita tidak boleh ataupun istilahnya pemupukan dengan melakukan pupuk ore dan istilahnya ponska ataupun kaciel itu kita tidak boleh dicampurkan seperti itu tetapi sahabat dan sepulenter kadang-kadang ada banyak kali sering pertanyaan bahwasannya kalau ke sampaman bagaimana dengan buku NPK NPK kan sudah ada pencampurannya nah, dalam kategori hal tersebut itu sudah dicampur dari satu dan dia terbentuk dalam satu putiran itu bedanya sahabat dan sepulenter tetapi kalau sama kita melakukan pencampuran tersendiri melakukan pencampuran sendiri kemudian kita campur dengan manual maka otomatisnya akan menggumpal apalagi sampaman kita kita aduk dari satu maka yang terjadi ketika kita sempurna kita mau aplikasikan ini akan terjadi penggumpalan ataupun bahkan dia akan istilahnya mengeras apalagi kalau kita melakukan disusun dari satu dalam satu karung ataupun dalam gudang itu tidak diperolehkan untuk ore dan poska itu dicampur dari satu oke sahabat dan sepulenter mudah-mudahan konten sikat ini bisa merfaat dan bisa istilahnya menarik perhatian ataupun sempurna kita melakukan di praktek di lapangan bisa sebagai pendoman salam pelenter Indonesia selamat menikmati